musik 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 tempat wisata tempat wisata aku meliputi ya gimana itu hal ini oh duka masih melanda para korban erupsi Gunung Semeru namun sayang tragedi memilukan itu dijadikan ajang selfie bagi orang datang ke lokasi bencana seolah lokasi tersebut menjadi destinasi wisata hal ini terlihat dalam video yang menampakkan tiga remaja putri dan warga asik berselfiria mereka tertawa dan bergaya di sungai aliran lahar dari Gunung Semeru seakan-akan mereka senang dan menikmati kondisi alam yang sedang bahaya ini aksi tidak terpuji ini membuat jengkel dan derita bagi korban karena saat ini korban bencana erupsi Gunung Semeru saat ini sedang berduka bahkan lokasi yang berbahaya seolah-olah menjadi tempat wisata dadakan kami berharap petugas yang berjaga di lokasi untuk melakukan penertiban dan pelarangan warga yang hanya datang untuk foto dan video kecuali wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya ujar warga dusun renteng kecamatan Candipuro Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 Mereka juga menyayangkan banyaknya masyarakat yang juga melakukan selfie di beberapa tempat diantaranya di lima dusun yakni dusun kamar kajang, renteng, gondeli di kecamatan Candipuro dan dusun kajar kuning, dusun curah kobokan masuk zona merah bencana erupsi Gunung Semeru hal yang sama diungkapkan oleh Rohman, warga dusun renteng dirinya mengaku apa yang dilakukan oleh wisatawan dadakan ini sangat menyakitkan luka derita korban erupsi masih belum sembuh kami berharap petugas melarang keras warga yang datang hanya untuk melihat dan asik berfotoria masak pantas orang kesusahan malah dibuat ajang wisata, tegas Rohman korban dan warga terdampak erupsi Gunung Semeru meminta petugas melakukan penjagaan ketat di lokasi dan melarang masuk warga luar selain melarang warga yang penasaran juga menghindari aksi penjarahan barang milik korban erupsi yang ditinggal di rumahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati